Halo guys, perkenalkan nama saya Ilham Alifandamuzaki, saya dari Aquaculture kelas 2B angkatan 2022. Disini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana mekanisme pernafasan ikan di dalam air. Simak videonya sampai selesai ya. Ikan bernafas dengan menggunakan insang mereka. Proses pernafasan pada ikan dimulai dengan masuknya air melalui mulut dan melalui rongga faring, yang merupakan saluran pendek yang terletak di belakang mulut. Setelah itu, air mengalir ke atas melalui gil, yang merupakan struktur meliputi banyak filament insang yang berfungsi untuk pertukaran gas. Di dalam insang, aliran air dan darah saling berlawanan. Darah mengalir melalui lamela dari posterior ke anterior, sedangkan air mengalir melalui lamela dari anterior ke posterior. Counter current system memfasilitasi difusi oksigen dari air ke dalam darah, karena adanya perbedaan tekanan persial melewati sepanjang lamela. Ketika darah dan air mengalir dalam arah yang sama atau co-current system, maka oksigen akan terdifusi dalam jumlah yang banyak, tetapi efisiensinya akan berkurang ketika tidak mencapai keseimbangan. Dan itulah mengapa kita menggunakan counter current system. Setelah proses pertukaran gas tadi, air keluar dari insang melalui lubang insang atau gil slit, dan keluar melalui rongga insang. Dalam proses ini, air membakar karbon dioksida yang sudah dikeluarkan dari tubuh ikan dan kembali ke lingkungan. Proses pernafasan ikan sangat tergantung pada kualitas air di sekitarnya. Jika air tercemar, dengan bahan kimia atau terlalu hangat, maka pertukaran gas akan terganggu dan ikan bisa kesulitan bernafas. Oleh karena itu, menjaga kualitas air pada lingkungan hidup ikan sangat penting untuk kesehatan dan kelangsungan hidup mereka. Itu tadi penjelasan singkat tentang mekanisme pernafasan pada ikan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.